Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Lagi Selamat pagi Kita coba mainan lagi Karena kebetulan ada yang pengen dibahas juga ya Yang ingin dibagikan lah Dari hasil diskusi kita beberapa Malam sih Bahkan mungkin sehari kemarin aja Iya sih Bahas yang lagi hot Iya Yang lagi hot di kalangan orang tua Yang lagi trending dimana-mana Class of champions Selamat pagi Selamat pagi Merasa sebenarnya diantara semua itu paling kuat matematika Tapi ya sekuat-kuatnya di matematika Gak kuat-kuat amat ya Masih banyak lah Tapi karena Tiap anak wajib ikut Di SMA Harus milih satu Cuma milihnya Waktu itu milih komputer Karena ada temen saya Kamu ikut komputer aja Kamu kan jago nginstal olang Windows Gak cemperung juga sebenarnya itu Gak eksplik kalau soalnya kayak gitu Dikiranya soalnya gimana cara nginstal Windows gitu kan Lucu 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 Iya jadi Eh ternyata begitu Begitu nyobain Lah kok juara satu Lupa juara satu atau dua lah di sekolah Tapi akhirnya masuk dari kontingen sekolah yang mewakili sekolah di kabupaten Akhirnya bergulir lah itu Apakah benar kompetisi itu tempat melatih Dalam tekanan atau Justru alih-alih jadi tempat mendemonstrasikan kemampuan Bekerja dalam tekanan Jadi ini tempat latihan atau arena pertarungan sebenarnya Lagi-lagi diingat aja lah ini tuh show Iya it's a show Ini tuh bukan Apa namanya Bukan akhir hidupmu Akhir hidup anakmu Bukan posisi Bener kata kamu tadi Bukan posisi yang mutlak Harus jadi standar kita gitu Standar pencapaian Oke Kita ngomong-ngomong di show Sebenarnya Ya begitu kita bisa mereframe tadi kan Itu jadi sesuatu yang menyenangkan sebenarnya kan Jadi udah gak ada tuh rasa insecure Rasa oh ini tontonan lain juga gitu kan Oh kemarin waktu kita ngobrol kita Sebenarnya sempat tanya kan Emang apa yang sah dengan ini Top Selama ini sudah ada kompetisi ini Sudah ada olimpiado nya Bahkan aku juga ikut disantai gitu kan Oh iya Iya bener-bener Kamu kan produk olimpiado juga Kenapa Kenapa kamu gak suka Gak suka sama itu Karena Dan ini membandingkan aku dengan temen-temen yang Yang dapat medali emas gitu kan Ya karena disana aku dupet cundangi Aku menang di level sekolah Kabupaten, provinsi Bahkan provinsi kalau liat angkanya aku peringkat 1 lah gitu kan Di tahun itu ya Tapi begitu masuk di nasional Ya aku jadi pecundang disana Bahkan medali pun gak Enggak dapet gitu kan Mungkin karena selain kurang serius belajarnya Tapi Mungkin emang ini cuman main game gitu loh Maksudnya Lu mau seberapa keras belajar pun Ya ada titik mentoknya gitu kan Maksudnya kan Iya jadi Sekarang kan sebenarnya kerjaku juga di bidang komputer ya Yang mana sebenarnya itu juga Oh itu berarti kan kamu bisa kerja disitu Berarti bisa mahirung disitu Iya tapi kan sebenarnya juga bukan di Bagian komputer science yang Riset AI apa gitu-gitu Kalaupun AI paling cuma pakai doang Pakai CGPT Atau bikin aplikasi front-end yang Manggil API-nya CGPT Jadi bukan Apa itu The core competence of technology-nya itu sebenarnya gitu Bahwa ada sebagian keahlian atau keahlian yang bisa sampai di titik itu Itu sebenarnya Ya mungkin ada faktor itu Tapi Kalau harus ditandingkan dengan liga internasional gitu ya Jangan kan liga internasional Liga internasionalnya udah jadi pecundang gitu kan Banyak kan dari 100 peserta saat itu 100 atau 120 ya lupa Intinya ya korang Atau Ini dari 400 yang berserta Cuman ada 30 yang ada pemedali Atau 60 bakal mungkin Jadi emas bermudu Aku bahkan gak masuk sekian puluh besar itu Berarti kan seberapa pecundangnya Tenang aku masih lebih pecundang Nah Oke sekarang ini aku mau berikutus Aku ganti tanya Ada yang mau aku beri lagi setelah itu Sekarang kalau kita gak mau jadi pecundang nih Di situ Atau katakanlah aku sekarang udah tau nih Oh skill puternya sampai di situ aja Sampai Olimpiadi nasional Dan gak menang gitu kan Terus apa yang bisa aku korang Apakah harus pindah game Nah itu Apakah harus pindah Yaudah aku gak akan pernah lagi main komputer Gak akan pernah lagi kalau dia ada Cari lain lagi dimana aku bisa juara terus gitu kan Nah apakah sebab itu Sebenarnya kan bukan itu juga ya gak aku lakukan kan Aku akhirnya tetap Yaudah tetap Masuk ke informatika Tetap merasa senang coding Tetap Kerjaannya tetap coding juga pada akhirnya gitu kan Berarti kan tetap I was still in the race kan Iya Tapi gimana caranya bisa menang disana Nah menang gitu Jadi kalau kata temen Kalau kata temen-temen Ada yang bilang Kita itu Bisa berhasil di satu bidang Kalau kita bisa jadi top 1% nya Atau top 10% nya di bidang itu Tapi kalau kita gak bisa mencapai Top 10% yang kecil itu Kita bisa jadi top 20% Atau top 10% Tapi di beberapa bidang Yang kalau itu dikombinasikan kita akan jadi top 1% nya gitu Contohnya misalnya mungkin Salah satu yang kerasa banget sih Yang ngangkat aku karirku sampai saat ini ya Itu ya kemampuan berbahasa Inggris Jadi Aku Mungkin salah satu unique selling point aku adalah Informatikawan Atau orang komputer scientist Yang bisa berbahasa Inggris Itu gak unik banget sih Ada banyak orang yang bisa berbahasa Inggris di dunia ini Banyak juga sebenarnya komputer scientist yang bisa berbahasa Inggris Tapi Tapi dibandingkan dengan Orang-orang Indonesia Pada jamannya Pada umumnya Yang jago Komputer Komputer Yang jago bahasa Inggris Dan jago bahasa Inggris Nah itu jadi kecil kan irisannya Ya mungkin aku hanya top 20% dalam jago komputer misalnya gitu kan Karena ternyata Sorry Sorry gue potong Ternyata Dulu itu pas di zaman Kamu kerja itu Ternyata ada beberapa orang yang mencoba masuk ke perusahaan itu Skillnya bagus Tapi ditolak karena bahasa Inggrisnya gak bagus Ya kan Jadi itu kayak Kamu jadi menyadari Oh iya ternyata Karena ada selling point disitu gitu Oh iya 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 Makanya Bahkan mungkin satu kejadian yang kerasa banget sih Itu Aku pernah ngelamatkan sebuah perusahaan Terus aku gak luas di perusahaan itu Jadi Dan dibilang alasannya Kenapa? Karena dianggap skillnya kurang Oke ya aku akui itu Memang begitu Dan akhirnya aku belajar lagi disana Karena aku masih Karena bukan karena maksa Aku udah bisa disitu Tapi karena aku enjoy aja disana Jadi Aku belajar lagi disitu Karena yaudah lah I enjoy this as a process of learning gitu kan Dan gak harus di perusahaan itu juga Tapi intinya Ada sebuah perusahaan yang bagus Yang isinya talenta bagus-bagus Yang aku apply dan aku gak masuk Karena Skill issue Kurang skillnya Selama waktu bersalahan kemudian Aku masuk ke NinjaFan kan Ada anak jebulan perusahaan itu Berarti kan dia sudah lost to test skillnya Berarti kan Gampangannya Secara skill dia lebih jebul dari aku Karena dia berhasil masuk ke perusahaan itu Tapi waktu dia tes ke perusahaan Ke perusahaan yang di Singapura Dia gagal di tahap interview HR Dengan alasan bahasa Inggrisnya kurang lancar Ya jadi Oh ternyata Bisa berbahasa Inggris dengan lancar Itu jadi salah satu poin penting juga Jadi Ada beberapa Dan aku belum pernah berhasil Ke referral Referral itu Berusaha memasukin teman-teman ke perusahaan kan Harapannya sih biar dapat bonus kan Kan ada bonus uang kan Kalau dapat teman masuk kan Tapi gak pernah berhasil Aku udah masukin kayak 5 atau 10 orang kayaknya Dan itu Sebagian itu Lebih jago dari aku sebenarnya Lebih jago dari parameter itu ya Mereka berhasil masuk ke perusahaannya Yang aku gagal masuk ke sana Jadi aku merasa mereka lebih jago Mereka pun gak masuk terkata Berarti Dan kebanyakan gagal di bahasa Inggrisnya Jadi ternyata bahasa Inggris itu jadi Unique selling point juga ternyata Jadi ini artinya Dalam pendidikan anak itu Penting banget untuk explore Banyak hal Kalau kita terlalu fokus di Pokoknya matematikanya biar jago aja Itu Itu ternyata Terlalu sempit Jadi kurang utuh Itulah pentingnya mendidik anak menjadi Lebih penting mendidik anak menjadi orang yang utuh gitu Dan pengetahuannya banyak Pengetahuannya Ya itu banyak itu tadi Ini yang bikin aku suka sama metode Homeschooling Namanya Charlotte Mason Jadi kami homeschoolingnya itu Filosofi utamanya kami ambil dari Charlotte Mason Dan Charlotte Mason ini Pertama Dia memang sangat tidak merekomendasikan Competitiveness Kompetisi itu Jadi itulah kenapa Aku tuh Secara ilmu pengetahuan Ikut itu kan Iya iya Maksudnya itulah kenapa Akhirnya aku kayak yang Jadi paham gitu loh Kayak Kompetisi itu Oke ada sisi baiknya Tapi sisi buruknya juga Banyak gitu kan Dan itulah kenapa aku memutuskan Untuk tidak Memasukkan anak ke kompetisi itu Karena aku udah pakai filosofinya CM Itu dari Berapa tahun lalu berarti Dari 4 tahunan Kira-kira ya Betul Terus Yang kedua Charlotte Mason itu Mengatakan Kalau pendidikan itu Harusnya membuat Seorang manusia itu Jadi manusia yang utuh Artinya apa Manusia yang gak cuma Yang gak cuma Ngedrill dirinya sendiri Di satu bidang Aku jadi Merefleksikan Gimana pendidikan Muslim jaman dulu Para ulama itu kan Mereka jago Di banyak banget bidang Gitu kan Nah Itu karena mereka Yang gak membatasi diri Hanya Hanya fokus Di satu bidang tertentu Gitu Ya bukan berarti Ketika kita fokus Itu hal yang jelek Bukan berarti seperti itu Tapi Jangan sampai kita Mematikan potensi kita Di bidang yang lain Itu loh maksudnya gitu Makanya tuh Di Charlotte Mason itu Anak-anak gak cuma Dikasih drilling matematika Bahasa Inggris Gak cuma itu Tapi ya IPA-IPS Sebenernya kayak di sekolah gitu ya Terus sama Dikasih Bahkan anak-anak usia Seanakku yang sekarang itu Kelas satu Nomor dua Sembilan Sama umur Berapa Tujuh Eh sepuluh sama tujuh Berarti kelas empat Sama kelas satu gitu kan Itu Mereka udah belajar sejarah Mereka udah belajar geografi Mereka udah belajar seni Kemarin aku nonton Eh semalam Aku nonton episode empat Iya yang ada art Oh itu aku Aku juga Iki Kalau anak-anak masukin Sama-sama cimpin Terus mereka ada Soal yang itu Yang lukisan Mereka mungkin menang Bisa enggaknya Nyebutin judul Apa namanya Judul Penulis Pelukisannya Sama judul Sama nama pelukisnya Itu aku yakin mereka bisa Safirnya kan bilang Wah aku sering Berkunjung ke galeri Waktu di sana Anak-anak Di rumah aku Di Jogja itu Bisa berkunjung ke galeri Lewat Wikipedia Kita print gitu kan Kita buka Wikipedianya Kita dapetin Kita print Jadi setiap pekan Setiap pekan itu Kita mempelajari Lukisan Lukisan minimal satu Dan di dalam satu term Atau sekitar Berapa bulan Satu term itu berarti Empat bulan Empat bulan Cawu Cawu ya Empat bulan itu Kita mempelajari Satu artis Jadi Misalnya Van Gogh Ya kayak Starry Night Yang Sunflower Itu familiar banget Aku jadi tau kan Wah ini kan yang Starry Night itu Jadi nyambung kan Jadi excited kan Iya Karena kita nyambung Jadi itu exciting Tapi kalau Enggak ya Seolah-olah Kayak yang Ih kok si siapa tuh Yang anak Korea itu Yang di Korea Yang Asapiria itu Kok pintar banget Ya pintar Karena dia udah sering Lihat itu Teman-teman yang lain Baru menghafalkan Satu jam sebelumnya kan Dia sudah mungkin Mungkin setengahnya Dia udah tau Lenggisan ini Siapa yang bikin minimal Itu udah mengurangi Beban nafalan Yang kedua Dia punya memori yang bagus Ya always Dengan memori yang bagus Kayak gitu Dia udah familiar dengan kayak gitu Ya pasti dia akan master Kompetisinya Tapi kan itu Kalah tipis banget kan Tapi kan kelihatan Maksudnya Kelihatan cara mainnya tuh Kayak gimana Dia menang 6 poin di awal Langsung 7 poin di awal Itu Kelihatan banget Umpama anakku masuk disitu Mereka aku yakin Udah bisa nyebutin Aneka macam lukisan Minimah setengah itu Kayaknya yang bisa Uang aku aja Cuman Tau ya Cuman Cuman modal Modal ngitip-ngitip doang Tau berapa Walaupun mungkin Kalau untuk tahunnya Mungkin mereka akan kesulitan Tapi kita tinggal Tinggal hafalan Diafalin Kalau udah hafal lukisan Dan nama pengarangnya Tinggal nga hafalin Panggok tahun segini Umurnya udah kan Walaupun sebenarnya Tujuan kita Ngasih itu Bukan hafalannya Tapi menikmati Apresiasi Apresiasi seninya Betul Apresiasi seninya Menikmati karya Terus Apa ya Dengan anak Nah ini juga nih Yang penting Dengan anak-anak yang menguasai Aneka macam bidang Dan menikmati Menikmati Aneka macam ilmu Itu membuat Katanya Itu membuat Mental health Anak-anak itu Jadi lebih sehat Oh Gitu Katanya itu seperti itu Tapi Kalau aku Refleksikan gitu ya Ya iya sih Karena anak tuh Otaknya gak akan capek Di satu Itu aja Mereka akan punya banyak alternatif Ketika Otaknya udah capek Dan itu bikin otaknya Itu selalu tumbuh Gitu loh Kalau misalnya Kalau kata Charlotte Mason Ini malah nih ya Kalau misalnya anak Terus fokus di matematika aja Gak pernah di asah yang lain Nanti otak Yang lain tuh akan mati Bagian otak yang lainnya Mati Mati dalam tanda kutip Ya bukan berarti terus lumpuh Gak gitu Gak berkembang Gak dilatih Gak dilatih Dan itu Bikin ketika Sekarang gini Aku yang bikin Aku sangat bersyukur dulu Sama orang tua Aku tuh aku diizinkan Untuk main musik Diizinkan untuk Kompetisi 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 apa? Ya menurut sih kan Apa? Bukan kompetisi deh Belajar Belajar nyanyi Belajar main musik Belajar apapun Ngaji gitu kan Pokoknya aneka macam itu Akhirnya ketika aku menghadapi stress Aku bisa punya pelarian Maksudnya punya Oh iya aku kan bisa main musik Itu bikin aku lebih tenang Oh aku bisa menik Apa? Bisa gabar misalnya Gitu Gak bagus sih Tapi at least dengan kayak gitu tuh Otakku tuh Otak yang lain tuh bekerja Jadi seimbang gitu Balance gitu Aku gak tau sih Secara teorinya tuh kayak gimana Tapi aku ngerasanya tuh kayak gitu Dan aku mulai juga anak-anak kan Gitu kan Kalau mereka capek matematika Capek Mereka tuh gak akan bisa loh Jadi kalau Lagi belajar matematika nih Aku kan cuma set alarm Buat belajar matematika Sekitar 10-15 menit Buat night me Bisa malah cuma 5 menit Nah Kalau Lewat Jadi 10 menit itu Terus tetap dipaksai matematika Capek Otaknya dia gak akan masuk Gak akan masuk Makanya setelah 10 menit Harus beralih Ke yang lain Musik kek Science Ke apa kek Gitu loh Dan itu Yang membuat Anak-anak aku itu Menurut aku Yang membuat Mereka itu betah main Belajar sama aku Salah satunya yang bikin mereka betah Belajar sama aku tuh Aku gak nuntut mereka Untuk satu jam fokus di matematika Atau seharga yang fokus di matematika Terlalu lama sebenarnya Capek Kasihnya Yang bikin pelajaran di sekolah Ini kembali kenapa Kowschooling kita ya Yang bikin Menurutku yang bikin Pelajaran di sekolah lama Matematika Kenapa harus satu jam-jam buat Ngajian penjumlahan aja Itu karena yang diajarin Sudah 30 anak Semasa kelas Jadi memastikan 30 anak Bisa paham Satu teori yang sederhana Menurutku saat itu Ya apa aja Kalau betul waktu itu Jambat adalah Sebenarnya kalau Waktu itu buatku Mungkin cuma 10 menit cukup Ya udah Besoknya Hari itu sudah bisa Beralih ke perajaran lain Besoknya sudah bisa Perkalian Misalnya gitu Gak harus Lama-lama Ini aku Jadi yang bahas Humschooling ya Tapi emang Karena emang Emang berkaitan Itu yang aku ceritakan juga Dari Semenjak kita Pilih Pilih mitode ceritakan Aku merasa Anak-anak itu Jadi Anak yang utuh Secara psikologis Secara karakter Secara kemampuan bahasa Ini kan Kalau tadi bilang Kemampuanku Apa Karena aku Bikin lah Kalau adanya Apa sih keahlian Top persenku ya Mungkin Mungkin Satu komputer I can be Top 20% Mungkin Gak top 5% Karena nyatanya Dibanyudangi Waktu di OSN Tapi Kalau kita Bicara top 20% Mungkin masih oke Karena waktu itu Paling gak masih Lolos di provinsi Terus Kalau bahasa inggrisnya Ya Kalau pun Gak top 5% Mungkin Masih top 20 Atau 30% Dari sisi Sebenarnya Dari sisi kepedian Ngomong bahasa inggris Terus kalau Nah Yang apa lagi nih Kalau kita bisa nemu Tiga atau lebih Bidang yang kita bisa top itu Itu akan sangat-sangat Spesifik banget Sekarang mungkin kita Satu lagi yang menurutku Mendorong karirku ya Itu kemampuan Berbicara di terhadapan umum Public speaking Katakanlah Banyak orang berbahasa inggris Yang jokoh komputer Yang mana Banyak banget teman-teman Yang di Singapura Yang seperti itu Tapi Kalau kita tanya Berapa dari mereka yang Bisa atau pernah Berbicara di depan umum Misalnya Misi talk apa sederhana Disharik di meetup Wah itu lebih segelintar lagi Mungkin gak sampai 10 orang Orang Indonesia yang Yang di Singapura Yang Bisa ngomong Atau yang mau ngomong Di Konferensi Satu meetup Itu kan Spesialisasi kan Itu kan Tentang karir Dan karir ya Tapi aku ngeliat Ada satu lagi loh Yang menurut aku Jadi unik Kamu kan Bisa main gitar Main musik kan Dan Aku ingat loh Pas di Ninjavan itu kan Kamu main gitar Sama temenmu kan Oh iya Tahu gak Itu bukan karir Tapi itu Ngebangun relationship Kamu sama temen-temen Kamu di Ninjavan itu Dan itu yang bikin kamu Jadi manusia yang Lebih utuh lagi Itu poin yang Bikin kamu waras Akhirnya ketika kamu lagi Bosen anin Ninjavan kok gini banget sih kok Kadang-kadang Waktu itu ya Waktu dari sana Ada masa-masa down ya Tetep lah Ada mas Kok kerjaannya menutup Apa Gajikan naik-naik Jadi makin berat Ya udahlah Ke kantor Bawa gitar Kayak orang amin Bawa gitar Main sama temen-temen Jadi fun lagi Nah itu loh Maksud aku tuh Gak cuma melulu Tentang karir begini Gak mulut Cuma itu Tapi Tentang kewarasan Tentang kewarasan Dan temen-temen Pasti aku yakin Mereka bakalan inget Wah Zaid itu Yang dulu suka main Mungkin bukan Yang paling jago Komputernya gitu ya Tapi Ada nih Anak ninja fan Programmer yang bisa Main gitar Kadang nyanyi bareng Apa gitu kan Akhirnya Kalian Apa Bisa menghadapi Ini Ada yang baru bangun Jadi akhirnya Kamu bisa menghadapi Itu kan Masa-masa berat itu Dengan having fun Dengan main musik Jadi kamu Enggak stress Gara-gara kerjaan Mulu Itu loh Maksudku tuh Itu Jadi hidup kita itu Enggak cuma soal Karir Prestasi Enggak Tapi We are as human Terus ini juga Ya kan Aku kerja remote Terisolasi hidupku Di komputer aja Terus sampe Homeschooler juga Kan di rumah aja Kegitan ya kan Enggak ada pembantu Juga di rumah Jadi Ngejakin pekerjaan rumah Kan monoton kan Ini salah satu cara Untuk having fun Kita Termasuk Apa ya Yang gak Kaguk lah Ngomong di depan umum Termasuk ini ya Main sama Konten youtube Ini jadi sarana Kita Apa ya Mewaraskan diri sendiri Iya bener bener Terus aku membahas Membahas Isu-isu Apa yang sifatnya Ini No brainer I've been waiting For that moment Thank you for Aku dikritik Sebelum sama Najmi Bunda After you put Your apa sih Ini namanya After you put your peace You have to think Ahead of that Terus aku kan kalah lagi Waktu saya Bunda tuh intinya Kalau dibaca indonesian Bunda tuh mikir gak sih Gitu Mungkin kalau Nasmi kuliah tuh Mungkin nanti Cocok masuk Percama Persatuan cetur mahasiswa Ada beberapa temen Ada yang temen yang Jago catur Cewek gitu Iya dia cukup Bagus banget Sampai kesel Akunya Nurun dari kamu Kayaknya Mungkin Atau sebenernya tuh Aku udah terlalu Yang ini kayak Aku gak bisa Aku gak bisa Jadi udah punya Fixed mindset Gitu kan Jadi Gitu Gak bisa berkembang Misalnya gini Fixed mindset tuh Enggak masalah Di bedeng yang Ngomong gak wajib Maksudnya Ini kan What's the sake of Losing this game Itu kan Ya Almost none Sebenernya kan Mungkin cuma malu aja Tapi It's a Last stake thing Tapi kalau Di hal-hal yang sifatnya Kayak di buku ini Itu disampaikan Agak Bahwa kemampuan Kita tuh Jangan sampai Fixed mindset Tapi kita harus punya Growth mindset Terutama di bidang-bidang yang Kayak kemampuan emosi Aku tuh orangnya gak bisa Aku tuh orangnya marahan Itu jadi pembenaran Aku boleh marah terus Kan enggak juga Jadi aku harus bisa Harus bisa punya Harus bisa punya mindset Bahwa Ya oke aku sekarang marahan Aku harusnya bisa mengelolong emosiku Supaya lebih kurang marah Kemarin belakang Jangankan kita Pak Ahok aja Pak Basuki sahaja pernama aja Merasa bersyukur Masuk Mako Brimob Itu aku salut banget Karena disana bisa Bisa melatih Pakan dilihat diri gitu Akhirnya aku paham Kenapa banyak yang Pengen soal Pak Ahok Oh iya ya Aku bisa relate sekarang Ketika beliau ditanyakan Kalau ingin Mengulang hidup lagi Kita kan bisa mengulang sejarah Apakah akan mengulangi Sejarah yang sama Saya gak masuk Mako Brimob lagi Itu keduanya Iya Kita salut banget Beliau punya growth mindset Beliau Mau belajar untuk itu Dan merasa bahwa Emosi itu bisa dilatih Bisa dipelajari Ini Kayaknya Main Satu Dua Tiga Ambil Ini belum Lima Waduh 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 Ada gak Belum di bahas Apa ya Ada masalah Seru sih Oh iya sama ini Jadi kemarin itu Benteng yang paling besar Itu kan Yang buat kita ya Saat menonton ini kan Kita harus percaya Bahwa itu sebenarnya Anak-anak yang gifted Gitu kan Jadi Dengan Jadi gini teman-teman Dengan Dikasih resource yang sama Dukungan yang sama Orang tua yang sama Kalau anaknya itu yang satu gifted Oke Dia bisa excel disitu Tapi kalau anaknya gak gifted Iya Iya Tetap Sama aja Gitu Gak akan Kita ngeliat sendiri Ada beberapa teman yang punya anak Kalau teman-teman yang punya anak tiga Itu bisa di ini sih Bisa di Teman-teman kita juga kan Nanti Tapi kan anak-anak kita Masih terlalu kecil lah Untuk dibilang Kita udah tau bakatnya dimana Tapi beberapa teman yang anaknya Udah cukup dewasa kan Kelihatan tuh bakatnya Ada beberapa teman yang udah punya Anak tiga Anak empat Itu kan kelihatan Ini orang tuanya sama Kemampuan finansialnya sama Yang orang tuanya sama Gitu kan Tapi Karena mereka Dia beri anak yang berbeda Ada anak yang jagonya Ya kayak gitu lah Kalau pas uci-oci Mungkin menang gitu kan Ada anak yang jagonya di Fisik Dia mungkin malah nari Dan sebagainya Ada anak yang jagonya di Public speaking Dia Jago lomba pidato Kalau Suruh ngomong Suruh ngeles ngomong Debat itu Kayaknya menang terus Jadi Ada yang anak yang Apa Yang mungkin Pendim tapi Diam-diam Menghanjutkan Tahu-tahu Bisa setelah apa Gitu kan Jadi Ternyata Dengan orang tuanya sama Itu Anak-anak Iya Kita juga mengalami Anak-anak Nazmi Ishanada Itu kan Kayaknya mereka Kita belum tahu sih Persisnya apa ya Tapi Masih terlalu dingin Tapi udah kelihatan Karakter-karakter kuat Di mereka kan Ada yang Lemah di matematikanya Tapi kuat di Narasi Misalnya Ada yang kuat di matematika Tapi lemah di narasi Sebaliknya Jadi Jangankan Orang tua yang berbeda Orang tua yang sama Jadi Anaknya Beda aja Bisa berbeda hasilnya Jadi kalau Ada yang bilang Apa yang bilang Oh caranya untuk anak seperti itu Mungkin Biar vitamin A Katakanlah Given the same thing The same parent Dikasih sama-sama uang 2 miliar Buat beli vitamin Apapun Tapi kalau Dapat anak yang beda Cetakan Yang beda genetiknya Mau dikasih vitamin Apapun Untuk mengungguli Anak yang genetiknya Lain Susah Makanya harusnya Setiap orang Setiap orang tua Setiap anak juga Setiap orang itu Pick their own risk Jadi orang tua Kalau tahu Anak si Misalnya ini Si Isah Isah mungkin Jagonya di bidang tertentu Yang sifatnya Mungkin mikir gitu kan Apa sih Isah Yang udah meleklatan Isah itu bahasanya Bahasa ya Bahasa kekuatan bahasanya Dia bisa baca Tanpa diajarin Bisa baca Tanpa diajarin Terus kemarin itu Ngobrol sama Dokter anak Dokter anaknya Confirm kalau Kemampuan bahasa dia Melampaui 3 tahun di atas usia dia Jadi ketika kita tahu Seperti itu Yaudah kalau kita Mau masukin kompetisi Nanti ya Suatu saat nanti Ya biar dibahasa Mungkin dibahasa Seatunya Karena kekuatan dia Di sana Jadi Let's pick Risk for them But they can excel in it Pilih balapan Yang aku kan ya Oh ayah Aku gak pegang kok Mungkin kalian perlu Milih risk Selain di sini Aku tak main karambol Karena main sekeluarga Kita lebih kalah perut ya Kepan-kepan ya Nanti ya Kita Kita sama sekeluarga Isa Help me Main sama Najmi Main sama ayah Kalah terus Jalan-jalan bunda Main sama kamu Kalah juga Coba bunda sekarang Aku tuh gak bisa Mikir Mikir otakku tuh Kayaknya tuh Defensive mulu Gitu loh Disini Mau offense Mau nyerang Gitu tuh Gimana sih caranya Tapi kamu gak bisa Eliminate Bisa kok Men putih kan Putih mengimbit hitam Kayaknya aku kalah deh Skakmat Kamu bisa bergerak Tapi kamu gak bisa Eliminate Iya bener gak bisa Jadi kita setiap Ketika kamu bergerak Ketika kamu bergerak Ketika kamu bisa Eliminate Ketika kamu gak Eliminate Dan Ketika kamu bisa Eliminate Mungkin nanti kita Nanti kita perlu Baca atarannya Mungkin Kita gak Gak baca atarannya Benernya Di box Bapak Di box Males Baca atarannya Langsung pengen main aja Ya itu Quite fun Mungkin Pengen apa Ada yang belum disampaikan Udah sih Aku sih Ya kalau aku Meyakini bahwa Hal-hal Anak-anak yang bisa Excel di JOJ itu Ya karena mereka Gifted Children aja Dan Let's enjoy The show Sebagai mana kita Nonton running men Nonton squid game Nonton Apa lagi Nonton bola Nonton badminton Kita tidak harus memosizikan Kita harus ada di sana Bahwa anak-anak kita harus di sana Ya kita boleh bermimpi Untuk seperti itu Tapi Jangan sampai mimpinya itu Memaksa anak kita Di tempat yang tidak seharusnya Mereka ada di sana Tapi Nikmatilah sebagai Sebuah pertunjukan Yang mana seru juga sebenernya Penasaran Penasaran Aku udah nunggu-nunggu Apa episode 5 Kan udah keluar Tapi Abang udah nonton Dari malam sekalian Terus Loh Nanti episode 6 Episode 6 Seru juga Kapan sih episode 6 Muncul Episode 6 Sabtu Sabtu Oh itu tiap pekan Kayaknya sih Aku juga gak tau Orang baru Di rapel kemarin Tapi seru sebagai sebuah tontonan Iya makanya Aku Aku merindukan tontonan Kayak gitu Merindukan tontonan Yang kompetisi Kayak lucu-lucu gitu Itu bagus loh Maksudnya Kan kayak Dulu ada kompetisi di TV Yang anak-anak sekolahan Ada yang sama ini Masuk saat rombongan SMA Maksudnya Dari 3 SMA Atau dari 5 SMA Terus Dikumpulin semuanya Ada 100 orang Terus jawab pertanyaan Nanti terpilih 10-10-10 Dari 40 Terpilih 5-5 Jadi akhirnya Yang berkompetisi Di depan itu Mungkin cuma 15 orang Berkompetisi 100 orang Jadi Ini sebenarnya mirip Kayak gitu Cuma ini dengan format yang lebih bagus Ada sosok ada AI-nya Jadi Ini adalah show yang bagus Dan justru malah bagus Untuk mengisi Kekosongan Show-show yang bagus Karena kebanyakan Sekarang Banyak yang Sifatnya hanya mendramatisir sesuatu Tapi Kurang ada nilai Tuntunannya Di sini sebenarnya ada Bahkan kita bisa main juga Ada yang Bikin aplikasi Kita bisa mainin itu Kalau mau mainin di rumah Dapat pelajaran banyak juga Dari anak-anaknya Yang penting Gue udah berusaha yang terbaik Kayak gitu-gitu kan Sebenarnya itu pelajaran juga Jadi dilihat itu-itunya aja Keseruan Keseruan Permainannya Gak usah Dilihat Jangan memaksakan jadi mimpi Bahwa itu juga bisa jadi mimpi Kalau memang kita Dapat anaknya seperti itu Ya silahkan Gak ada yang menyalahkan juga Kalau kita punya mimpi Tapi Yang menurut kita Kalau kita memaksakan mimpi kita Kepada anak-anak Dimana itu Bukan tempat yang seharusnya Dia berada di sana Itu tuh mungkin kayak Aku mencoba merelasikan diriku Ke anak-anak Yang nonton itu ya Bukan orang tua ya Mungkin kayak dulu Aku ngeliat Kayak kakak-kakak tingkat aku Atau teman-teman aku Yang udah berhasil Masuk ke Kampus mana dunia Berhasil masuk Apa Udah berhasil jadi PhD Itu kan ada rasa FOMO Ada rasa Kok aku gak bisa ya Mungkin kayak gitu Mungkin kayak gitu kali ya Ya Diakini aja lah guys Enak-anak Bahwa Itu bukan satu-satunya Jalan hidup Gitu gak sih Gitu lah Banyak juga kok Kalau gak masuk kampus dunia Gak berhasil Banyak juga yang masuk kampus dunia Kerja sama orang yang gak luas SD Aku tau Sampai ini Gak usah aku makan iklannya Oh iya Satu lagi sebenernya Lupa gitu Ya jadi itu strategi iklan yang bagus Buat Buat orang guru Buat penyelenggarannya Cuman Kita sendiri sih sebagai Lagi-lagi sebagai orang yang Apa istilahnya Orang tua yang gak Begitu suka kompetisi Anak-anaknya Ke arah-area itu ya Ya kita sih Aku kalau iklannya Tak skip-skip Aku suka ngeliat Kecuali iklan jimorinya Lucu iklan jimorinya Oh iya Lagu Gak muat lagunya Kebanyakan rasanya Iya Gue gak nonton ya Cuma nonton lagunya Iklan yang Iklan Apanya Iklan susunya lucu Soalnya aku skip-skip Aduh sorry Soalnya kan pengen Segera ngeliat Permainannya Lu juga Yang iklan Lagu susunya lucu Cuma deh nanti Kasih tau Ya gitu Tidak perlu termakan Iklannya Sama Kalau misalnya Ada Ini sih kayak Dulu tuh aku Suka ada Motivator Atau ya Anak-anak yang Mereka yang udah Sukses Sukses dalam tanda kutip Terus bilang Kalau aku bisa Kamu pasti juga bisa Belum tentu Belum tentu sih Gak semuanya ditandirin Jadi kayak kamu Pusing gitu loh Iya Ini tentunya Satu mungkin aku bisa Banggain Aku bisa Nebak chord lagu Dari Hanya dia yang mendengarkan Aku kan gak bisa main Gak bisa main lagu Dari baca itu Malah gak bisa kan Dari part itu Tapi Dengerin aja Aku tau chordnya Jadi Aku dulu Heran Gimana orang Bisa gitu kan Karena aku dulu Liat waktu aku Diajarin orang ya Dia dinam lagu ini Langsung Gimana caranya dia bisa tau chordnya itu ya Ternyata Ini memang gak ada caranya Maksudnya gak bisa diteorikan gimana Akhirnya memang harus dirasakan Dari situ Dan Di satu sisi itu jadi Kalau tadi bilang Kalau aku bisa Kok pasti bisa Belum tentu Aku bisa gitu Kamu belum tentu bisa gitu Kalau tak kasih lagu Apakah tau chordnya Gak bisa kan Walaupun Semen bisa nyanyinya Gitu kan Tapi kalau sampai Diminis Susah itu Gak bisa Kalau dikasih lagunya Raisa Dikasih lagunya Tulus yang Jesse-Jesse Yang chordnya Banyak aneh-anehnya Itu gak bisa Jadi kalau lagu-lagunya Denny Caknan Lagu-lagunya Lagu-lagu sederhana Lagunya ungu Silent Seven Itu ya Aku pedih lah Bisa nebak 90% chordnya Aku kalau lagunya Anak-anak bisa Yang The Will On The Bus bisa Ini CG-CG Ya itu aja mungkin Terima kasih Baik Bagi yang sudah menyemat Obrol kita pagi ini Kita juga agak bisa Bisa ceritain Karena menurut kami ini Hal yang Mungkin bisa bermanfaat Bagi orang tua lainnya Atau mungkin bagi anak-anak Yang seumuran Anak-anak C-U-C gitu Supaya bisa membingkai ulang Dalam menonton itu Dan dengannya Gak jerak-jerakin show-nya Karena itu adalah Sudah yang bagus Sebenarnya Kalau aku sih lebih ke orang tua Yang anaknya umurnya Seumuran sama anak-anak aku Masih terlalu dingil lah Kalau kita itu Apa namanya Mencoba memutuskan Masa depan mereka Sekarang Itu menurut aku Terima kasih Perakhir Saatnya Bisa main tari Permainan yang Bisa merang di sana Lu indakon mungkin Gak tahu Pernah gak sih main indakon Kayaknya kalah Sama-sama Masa main begel Masa main begel Oh iya Pinter Aku bisa dua Ayo Ayo Coba beli begel Aku tak main begel Terima kasih Buat yang sudah Sampai jumpa lagi Di sisi lain juga berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh